Al-Azizi, Inspirasi Lemas, Sandri Muda, Bangsa Al-Azizi, Inspirasi Lemas Tentu berbeda seseorang yang menjalani profesinya karena didasari oleh cinta dengan seseorang yang menjalani profesinya tanpa disertai dorongan oleh cinta Oleh karenanya selalulah hadirkan cinta dalam setiap waktu Jika kita diberi kesempatan untuk memilih maka pilihlah yang kita cintai Dan jika kita tidak diberi kesempatan untuk memilih maka cintailah apa yang telah kita miliki Kata sebagian motivator Do what you love and love what you do Lakukanlah apa yang engkau cintai dan cintailah apa yang engkau lakukan Dan ternyata ikhwatil kiram dalam beribadah kepada Allah SWT Kita juga harus menghadirkan yang namanya cinta Karena cinta adalah pilar utama suatu ibadah Tanpa cinta ibadah bagaikan tak bernyawa Tanpa cinta amal yang kita kerjakan seakan tak ada maknanya Tanpa cinta kebaikan seolah dan seakan tak ada artinya Sesungguhnya suatu ibadah yang dikerjakan hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban kepada Allah SWT Sungguh sangat membosankan dan menjenuhkan Tetapi berbeda hasilnya ketika seseorang mengerjakan suatu ibadah Karena kecintaannya kepada Allah SWT Saat azan berkumandang Orang yang mencintai sholat Ia akan segera bergegas untuk meninggalkan segala aktivitasnya Ia akan bersegera bersimpuh untuk bermunajat kepada Allah SWT Ada pun orang yang menganggap sholat hanya sebagai rutinitas yang membosankan Ia tak akan bergerak Ia hanya bergerak dengan langkah yang berat Bahkan ia tak beranjak sampai akhir waktu di penghujungnya Alhasil sholat yang ia kerjakan ala kadarnya Oleh karenanya Marilah kita meniti jalan ketaatan Karena kecintaan kepada Allah SWT Bukan karena puji dan sanjung lisan manusia Dan bukan pula karena terpaksa diperintah Ataupun disuruh Karena cinta adalah ibadah Dan ibadah hanya boleh diperuntukkan untuk Allah SWT Zat yang telah menciptakan cinta Dan ibadah 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 menciptakan cinta